Angin puting beliung dan pohon tumbang yang mengakibatkan kerusakan pemukiman warga menjadi musibah yang kerap menimpa masyarakat lingga sepanjang tahun 2022 ini. Sementara untuk musibah terbesar selama 2022 adalah kebakaran yang baru-baru ini terjadi di jalan Dewaruchi Dabol Singkap. Untuk penanganan berbagai musibah yang terjadi selama ini, BPBD Lingga hanya memiliki sarana dan prasarana yang jauh dari kata memadai. Hal itu diperparah dengan terbakarnya salah satu armada laut BPBD beberapa waktu lalu, sehingga sedikit banyak dapat mengganggu kesiapsiagaan BPBD Lingga dalam menangani bencana. Untuk penanganan bencana dari BPBD sendiri, kita memang semenjak speed kita kebakaran jadi bencana, memang langkah kita agak tersendat. Tapi kita maksimalkan untuk melakukan tindakan cepat-tepat kepada korban bencana yang ada. Harapan kita ke depan, kita harap provinsi dapat membantu kita. Kendali demikian, BPBD Lingga tetap berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat jika terjadi bencana yang tidak diinginkan bersama. Nurhadeh Sulaiman melaporkan dari Lingga. Terima kasih. Terima kasih.